Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiya Sunama Budaya Salam Kebajikan Puji syukur Marilah kita penyertakan Terat Allah Subhanallah wa Ta'ala Karena bertatah makban hidayahnya Kita diberikan kesehatan Jasmani maupun rohani Selamat berserta salam Semoga tetap bercurah lempakan Pada junjungan kita Nabi Bana wa Nabi Ana Muhammad Salallahu alaihi wasalam Kepada keluarganya Pada para sahabatnya Dan tak lupa kepada kita selaku umatnya Yang insya Allah patuh dan ta'at Kepada ajarannya hingga akhir jaman Pertama saya mengutapkan Selamat datang untuk Anak-anakku semua Kelas 10 IPS 1 sampai dengan Kelas 10 IPS 6 Ijinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Nama saya Yaya Nuriyaman Kalian bisa panggil Saya dengan Kayayan Saya mengampu mata pelajaran Sejarah Peminatan Untuk kelas 10 IPS 1 Sampai dengan Kelas 10 IPS 6 Di semester Kali ini Kemudian Untuk mata pelajaran Sejarah Peminatan Kalian bisa Mengikuti Mata pelajaran Sejarah Peminatan Ini Dengan materi-materi Yang telah saya upload Di google classroom Beserta video Dan kalian juga Mengabsen Di sana Kemudian Kalian Harus Selalu hadir Dalam Pelajaran saya Untuk Mengisi absen Agar saya mudah Menilainya Oke Untuk Pelajaran sejarah Semester pertama Dan pertemuan pertama Kali ini kita Mungkin saya tidak akan Mengajar lebih jauh dulu Ya Untuk selama daring ini Saya Di pertemuan pertama Saya tidak akan mengajar Lebih jauh dulu Karena ini masih Pertemuan pertama Masih masa pengenalan Kalian Bisa Apa namanya Mempelajari sejarah Peminatan Dari sumber-sumber lain Kemudian Untuk sekarang Mungkin saya akan Menjelaskan secara global Atau secara luas Tentang Sejarah Peminatan Yang akan kita Pelajari satu semester Kedepan Materi pertama Itu mengenai Pengertian sejarah Mengenai Pengertian sejarah Mungkin Saya tidak akan Terlalu banyak Menjelaskan Tentang pengertian Sejarah Jadi kalian bisa Tonton Dengan cepat Di Google Classroom Pengertian sejarah Atau secara etimologis Kalian bisa baca Di sana Secara etimologis Atau Kata sejarah Itu asalnya Dari bahasa Arab Kenapa bahasa Arab Nah ini Serapan katanya Itu dari kata Syajaratun Yang artinya Adalah Pohon Ini kata sejarah itu Memiliki Pengertian Atau arti Sebuah Pohon Kemudian sejarah Dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBBI Yaitu Sejarah mencakup Tiga hal Bisa kalian tulis Mencakup Tiga hal Hal yang pertama Adalah asal Usul Kemudian Sil sila Tiga hal Menurut KBBI Yang pertama Asal Usul Dan sil sila Bisa kalian tulis Kemudian Yang kedua Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sejarah Yaitu Kejadian Dan Peristiwa Yang benar-benar Terjadi Pada masa Lampau Kikayat Atau Tambok Salah satunya Kemudian Yang ketiga Pengetahuan Atau Urayan Tentang Kejadian Dan Peristiwa Yang benar-benar Terjadi Pada masa Lampau Secara etimologis Ya Etimologis Tadi sudah saya jelaskan Sejarah itu Berasal dari Bahasa Arab Ya Yang artinya Adalah Syajaratun Atau Pohon Kenapa Pohon? Nah Pohon itu Sebagai simbol Kehidupan Ini bisa kalian tulis Sebagai simbol Kehidupan Pohon Dari akar Hingga daunnya Saling berkaitan Ya Jadi Seperti pohon Sejarah Pada Setiap Peristiwanya Berkaitan Dan Mempengaruhi Masa Yang akan Datang Jadi seperti ini Kalau saya Ilustrasikan Kenapa Sejarah sebagai Pohon Yang pertama Karena Pohon itu Kalau Bersambang Nah Peristiwa sejarah pun Dianalogikan Itu seperti itu Saling berkaitan Antara Ranting-rantingnya Dengan bahan pohon Mulai dari akar Batang Sampai dengan Ranting Nah itu saling berkaitan Seperti itulah Peristiwa sejarah Kalau kita Gambarkan Kalau kita Gambarkan Peristiwa sejarah itu Berkaitan pohon Karena ada saling Ketepaitan Antara akar Batang Dan Ranting Kemudian Ada daun Dan lain sebagainya Nah itu Lebih kepada Apa namanya Analogi Ya Nah Makanya Sejarah dari Bahasa Arab Yang artinya Shai Garotun Nah ini nanti akan Berkaitan dengan Kenapa dari bahasa Inggris Disebut History Dan lain sebagainya Gishidenis Gishet Dan lain sebagainya Bahasa Jerman Nah Pohon ini saling berkaitan Ingat Peristiwa sejarah Tidak mungkin Berdiri sendiri Pasti ada Kaitannya dengan Peristiwa-peristiwa Masa lalu Tidak mungkin ada Hari ini Kalau tidak ada Kemarin Tidak mungkin ada Peristiwa hari ini Kalau tidak ada Peristiwa kemarin Atau Satu peristiwa Dengan peristiwa yang lainnya Itu saling berkaitan Ya Gitu Jadi Pada intinya Kenapa sejarah diambil Dari bahasa Arab Yang artinya Shai Garotun Nah itu tadi kayaknya Dari mulai akar Batang Pohon Ya kalau digambarkan pohon Akar, batang, ranting Itu saling berkaitan Jadi peristiwa sejarah itu Berkaitan antara masa lalu Hari ini Dan masa yang akan datang Kalau saya menciptakan Quads yang bagus Mungkin Hari ini adalah Kenangan Sorry Masa lalu adalah kenangan Hari ini adalah goresan Esok hari adalah harapan Kenapa kenangan? Nah itu Jadi peristiwa masa lalu Selalu kita kenang Apalagi yang enak-enak ya Misalnya Kita mengalami kebahagiaan Dan lain sebagainya Pasti kita kenang Ya Masa lalu adalah kenangan Hari ini adalah harapan Sorry Hari ini adalah goresan Esok hari adalah harapan Nah itu Seperti itulah peristiwa sejarah Jadi antara Peristiwa yang satu dengan Peristiwa yang akan datang Itu berkaitan Atau peristiwa hari ini Ada kaitan dengan peristiwa yang Sebelum Ya Gitu Oke Itu untuk Definisi sejarah Kenapa berasal dari bahasa Arab Atau syajarotun Ya pohon Nah itu tadi Nah ini Definisi ini juga Menunjukkan Silsilah Terutama Silsilah Raja atau Dinasti pada masa lampau Jadi kalau kalian searching Ya Dinasti masa lampau Misalnya satu raja Nah Itu Wah kalau kita runtuh Ya Kebawahnya itu Anak cucunya Istrinya ada berapa Dan lain sebagainya Itu kita akan tahu Ini Saling berkaitan juga kan Atau gak gini lah Kalian gambarkan Silsilah keluarga kalian Dari mulai Mungkin kakek buyut kalian Kemudian nenek kalian Kakek kalian Kemudian punya anak berapa Nah Sampai ibu kalian Ibu kalian punya anak berapa Silsilah lagi Kakak kamu punya anak Nah itu nanti Membuat satu Silsilah Kalau di dalam kerajaan itu Satu dinasti mungkin Itu untuk Secara etimologis Etimologis Asal kata Atau bahasa Arab Syajarotun Kemudian Dalam bahasa Inggris Kita tahu ya Sejarah itu Artinya adalah History Kemudian Yang disetap Yang diserap Dari bahasa Yunani Sorry Yakni historia Ada istilah yang terkenal Untuk sejarah itu Historia Magistra Pitna Makanya ada istilah Yang terkenal Dari Yunani itu Historia Magistra Pitna Atau Sejarah adalah Guru bagi Kehidupan Jadi sejarah itu Guru bagi kehidupan Itu Apa istilah yang Mungkin Sering dicetuskan oleh Banyak orang Di Atau istilahnya Kots lah Kemudian Menurut bahasa Jerman Ada lagi Tadi kan bahasa Inggris Historia Magistra Pitna Kemudian Bahasa Yunani Atau serapan Dari bahasa Yunani Sejarah itu Adalah Historia Dari Latin itu Historia Kemudian Ada Historia Meletis Misalnya ya Itu belajar Sejarah artinya Kemudian Ada Gesciet Itu bahasa Belanda Ada juga Gesci Denis Itu bahasa Jerman Semua definisi tersebut Mempunyai Matna yang Hampir sama Yaitu Penyelidikan Artinya Pengumpulan Pengorganisasian Dan penyajian Informasi Mengenai Peristiwa Masa Lampau Manusia Jadi Kalau kalian Ketahui Ada Apa namanya Istilah Pra sejarah Dan pra aksara Mana yang benar Ini berkaitan dengan sejarah Nanti kita Pelajari Nah Yang benar adalah Pra aksara Kalau pra sejarah itu Sudah direvisi Atau tidak ada Sekarang ya Kenapa Karena pra itu kan sebelum Sejarah itu Peristiwa Sedangkan ketika itu Manusia Sudah kita catat Hari ini Kita tahu Manusia ketika belum Mengenal aksara Mereka sudah membuat Kegiatan Atau ada kegiatan Sehingga mereka Tercatat Makanya Dirubahlah Pra sejarah itu Menjadi pra aksara Jadi Zaman sebelum Mengenal tulisan Bukan zaman sebelum Mengenal sejarah Zaman sebelum Mengenal tulisan Ada Pra Aksara Oke Untuk pertemuan Hari ini Saya cukupkan Sekian Kita lanjut Di pertemuan kedua Nanti untuk Pertemuan daring Terima kasih Atas segala Perhatiannya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih